Shalom agar, selamat datang di ibadah online Army of God Semarang Aku percaya bahwa tidak Tuhan ada di tempat dimana kalian berada saat ini teman-teman Aku mengajak kalian yang baru pertama kali join juga untuk ikut dalam komunitas Connect Group Welcome buat kalian semua Untuk informasi lebih lanjut mengenai seputar kegiatan gereja atau ibadah gereja Kalian bisa follow aku di Instagram dan subscribe channel Youtube kami di GMS Semarang Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum mulai ibadah teman-teman Mari kita juga memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang luar biasa Kami masih diberi penyertaan Tuhan untuk boleh beribadah di hari ini Tuhan berkat ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bila Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk boleh menerima setiap firman yang ada Kami bersyukur Tuhan kami serahkan ibadah hari ini dalam tanganmu Haleluya, amin Selamat beribadah teman-teman Ini tahun dimana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita Dan dalam takut akan Tuhan Percayalah Breakthrough terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu Tahun ini mari kita percepat diri Quick to listen Cepat lu mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat lu taat Lambat Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu quality Tapi Tuhan gak berhenti disitu, dua berlaksa-laksa Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang disini bukan jadi jemaat akhirnya Tapi semua jadi murid-murid yang berbuah kuah lepah Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya Berdirilah 300 gereja Mari kita bersatu Mari kita akselerasi Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita menarik buat Tuhan kita Amin Amin Bersama melompat Rubahkan ekspresimu Sebab ada kuasa dalam pujian Mari bersama kita tanggalkan Perbandangan dosa yang merintangi Mengampir-ampirkan diri Seperti daud menari Bangkitlah menjadi Laskar pujian Masuklah dirata dengan hati bersyukur Gerakan kakimu dengan ria kemira Sebab Tuhan itu baik Bahwa saya tuh selamanya Biar segala yang bernafas memuji dia Bersama kita tanggalkan Perbandangan dosa Perbandangan dosa yang merintangi Mengapi-apikan diri Mengapi-apikan diri Seperti daud menari Bangkitlah menjadi Laskar pujian Sama-sama kita katakan Masuklah dirata dengan hati bersyukur Gerakan kakimu ke kanan Berkakini Gerakan kakimu dengan ria gempira Sebab Tuhan itu baik Bahwa saya tuh selamanya Biar segala yang bernafas memuji dia Yang percaya Yang percaya bahwa kita dasyat Katakan amin Amin Mari sama-sama kita katakan Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan Satu harmoni Satu harmoni Satu harmoni Satu simfoni Satu simfoni Satu simfoni Kita bernyanyi Kita bernyanyi Memuji dia Memuji dia Bersuka cinta Bersuka cinta Bertepuk tangan Bertepuk tangan Mari bersama Mari bersama Kita melompat pada dosa kita jam Bersuka cinta Bersuka dirangkan dengan hati bersyukur Mari sama-sama kita gerakan kaki kita Gerakan kakimu dengan ria gempira Setelah Tuhan itu baik Bahwa saya tuh selamanya Biar segala yang bernafas Biar segala yang bernafas Biar segala yang bernafas Memuji dia Haleluya Haleluya Kau yang terindah Di dalam hidup ini Tidak ada Allah Tuhan Yang seperti engkau Besar perkasa Penuh kemuliaan Kau yang termenis Di dalam hidup ini Ku cinta kau lebih Dari segala yang besar kasih setiangmu Kepadaku Ku sembah kau Ya Allah ku Ya Allah ku Ku tinggikan Namamu selalu Sada lutut Tak bertelur Menyembah Yesus Tuhan Raja ku Tuhan Raja ku sembah Tuhan Raja ku sembah Tuhan Raja ku Mari beri tempatan kemuliaan untuk Tuhan kita Kau yang termenis Di dalam hidup ini Kau yang kemuliaan untuk Tuhan Raja ku Tuhan Raja ku Dari segala yang besar kasih setiangmu Kepada ku sembah Ku sembahkan Ya Allah ku Kutinggikan Namamu selalu Tidak ada lutut Tak bertelut Menyembah Yesus Tuhan Raja ku Ku sembah kau Ya Allah ku Kutinggikan Namamu selalu Semua lidah Kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Ku sembah kau Ya Allah ku Kami sembah kau Tuhan Kami sembah kau Kami sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan Hanya kau Tuhan Kami sembah Kami sembah Kami sembah kau Tuhan 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 Ya Allah ku Ya Allah ku Kutinggikan Namamu selalu Tuhan 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 terut Kami sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan Selalu semua lidah kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Raja-Mu Kusembah Kau Ya Alamu Kutinggikan namamu selalu Tidak ada lutut tak bertelur Mencoba Yesus Tuhan Raja-Mu Kusembah Kau Ya Alamu Kutinggikan namamu selalu Semua lidah Semua lidah Kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Raja-Mu Semua lidah Kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Raja-Mu Semua lidah Kan mengaku Tengah lah Yesus Tuhan Raja-Mu Kau Kusembah Kau Kusembah Kau Kusembah Kami sembah kau Kau Kusembah 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 Wah Haleluya Tuhan luar biasa banget ya teman-teman Saat kita memuji dan menyembah Tuhan Dengan seginap hati kita Maka ada kekuatan baru dalam kehidupan kita Di masa-masa saat ini memang tidak mudah Teman-teman untuk kita bersyukur Tapi aku percaya bahwa penyertaan Tuhan ada Dan akan selalu ada dalam kehidupan kita Aku akan membacakan Victory Report Dari teman-teman Army of God Yang pertama ada yang bernama Samuel Sebulan lalu aku mengalami sakit yang gak biasa Lalu aku pergi ke dokter Dan dikasih obat Sampai kurang lebih 4 minggu berjalan Sakitku gak hilang-hilang Akhirnya aku putuskan untuk kembali cek ke dokter Dan dokter bilang tidak apa-apa Gak ada sesuatu yang mengawatirkan Akhirnya aku dan papa mamaku Memutuskan untuk berdoa dan memuji Tuhan Selang beberapa hari kemudian Aku bisa sembuh total dengan cara yang ajaib Aku percaya bahwa Tuhan Itu setia pasti memberi kesembuhan Bagi semua orang yang berharap kepadanya Amin Kemudian ada yang kedua dari Fero Di masa pandemi Saya sempat mengalami rasa khawatir dan overthinking Sekitar 5 bulan lalu Salah satu kakak saya yang telah bekerja Mendapat informasi dari kantornya Bahwa sekitar 1 bulan yang akan datang Akan ada beberapa karyawan yang di PHK Karena pandemi ini Ketika saya mendengar kabar tersebut Pikiran saya mulai kalut dan khawatir Meskipun bukan saya yang berada di posisi tersebut Saya bersyukur memiliki CG Karena saat kondisi saya down Teman-teman CG bisa membuat hati saya tenang Dan membuat saya percaya kepada Tuhan lebih lagi Mendoakan saya juga dan mendukung saya Satu bulan berlalu dan puji Tuhan Kakak saya tidak termasuk dalam kelompok yang di PHK atau dipulangkan Saya benar-benar senang Dan sangat mengucap syukur kepada Tuhan Bahwa Yesusku memang yang terbaik Wah puji Tuhan banget ya teman-teman Di saat kita mengalami pergumulan Tuhan masih menyertai kita Bagi kalian yang memiliki pergumulan Dan rindu ingin kami doakan Kalian bisa menghubungi nomor WA kami Di 08-222-30390 Hari ini kita juga akan bersama-sama Melakukan perjambungan kudus Perjambungan kudus akan dilakukan setelah pemberitaan firman Tuhan teman-teman Dan jangan lupa siapkan hati dan pikiran kita Untuk menerima perjambungan kudus Jangan lupa ya siapkan juga hosti dan anggunnya Atau kalian bisa menggunakan alternatif lain Seperti roti tawar, biskuit, teh, ataupun nahar putih Mari kita siapkan persembahan kita Persembahan dapat dilakukan dengan cara Transfer atau scan QR code Melalui nomor rekening dan barcode sebagai berikut Mari kita memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur Mari kita berdoa Tuhan terima kasih bahwa berkatmu Tuhan Kiranya dengan berkat yang ada ini Kami boleh membalikan bagian kami kepadamu Tuhan Dan boleh kau bergunakan untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini Tuhan Terima kasih ya Bapak Sebentar lagi kami juga akan memulai firman Tuhan berikan hati yang terbuka Teringkat yang mau mendengar Untuk boleh menerima siap firman yang ada Amu ucap syukur Haleluya Amin Nah tiba saatnya nih teman-teman Kita akan mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala kita yang luar biasa Saudari Tabita Ade Selamat mendengarkan Shalom Jumata OG dimanapun kalian berada Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari siapkan hati kita Kita sama-sama satukan hati di dalam doa Bapak yang baik terima kasih Kami boleh beribadah kembali Hari ini kami mendengarkan firmanmu Biar Tuhan siapkan pikiran, hati, telinga kami Berikan kepada kami telinga seorang murid Sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar hari ini Bisa tertanam di dalam kehidupan kami Dan kami bisa melakukannya ya Tuhan Biar hari ini setiap jemaat AOG Mengalami perubahan hidup Diubahkan Mengalami pemulihan Karena firmanmu ya Tuhan Berbicaraan di tengah kami Dalam nama Yesus Haleluya Amen Nah shalom teman-teman semuanya Kita masuk di dalam bulan relationship Atau hubungan Dan khusus minggu ini Saya akan Membagikan Tentang friendship Atau persahabatan Saya percaya Saya percaya Saya yakin banget Setiap kita itu punya teman Atau bahkan punya sahabat Minimal satu orang Nah Katanya Kalau kita ini punya teman Punya sahabat Hidup kita ini Makin berwarna Karena apa Karena kita punya partner Partner dalam belajar Partner dalam bertumbuh Kerohanian Partner dalam ngobrol Ngobrol sendiri gak enak Teman-teman Masa iya Ngobrol terus-terusan sama kaca Ngobrol terus-terusan sama tembok Kan lebih baik Ada partner ngobrol Betul ya Lalu selain itu Dengan adanya teman Kita jadi punya partner Dalam bermain Nah Hari-hari ini tuh Lagi viral banget Game yang namanya Among Us Nah Untuk kita bisa main Among Us juga Kita gak bisa sendirian Kita butuh teman Kita butuh partner Dalam bermain Nah Maka dari itu Hari ini Kita sama-sama yuk Ingat-ingat Siapa aja sih Teman-teman Yang ada di lingkaran Kehidupan kita Apakah teman-teman Kita ini Membawa dampak yang baik Atau tidak Mari buka sama-sama Di dalam Amsal 18 Ayat yang ke-24 Firman Tuhan berkata demikian Ada teman yang mendatangkan Kecelakaan Tetapi ada juga Sahabat Yang lebih karib Daripada seorang saudara Ada dua golongan Dua kriteria teman Yang pertama adalah Teman yang mendatangkan Kecelakaan Artinya adalah Teman yang membawa Dampak negatif Dalam kehidupan kita Atau yang kedua Teman Sahabat Yang bahkan Lebih karib Daripada saudara kita Kan kita pasti punya ya Seorang sahabat Yang benar-benar Deket banget Bahkan Kedekatan kita Dengan sahabat itu Jauh Daripada Dengan saudara Kandung kita Ataupun Dengan saudara Sepupu kita Dan pasti Dan pasti Kalau kita Dekat Kita Trust Dengan orang itu Dengan sahabat kita Pasti Kita mengasihi Kita perhatian juga Begitu juga Dengan sebaliknya Artinya Sahabat yang demikian Adalah sahabat yang baik Tapi juga ada Sahabat yang mendatangkan Kecelakaan Yaitu yang membawa Kepada kita Ke Hal-hal yang negatif Hari ini Ayo sama-sama Ingat-ingat Teman-teman kita Sebelum kita lanjut Ke pembahasan yang berikutnya Hati-hati ya Teman-teman Dalam menentukan Lingkaran Kehidupan kita Lingkaran kehidupan kita Itu gimana Kita harus hati-hati Memilih teman Yang kita taruh Dekat dengan kita By the way Untuk kita Menentukan lingkungan ini Kita yang pilih Jadi Tidak ada Urusan orang lain Kita sendiri Yang punya hak Kita sendiri Yang memilih Dan kita yang memutuskan Siapa saja Yang boleh dekat Dalam kehidupan kita Sebagai contoh nih Kalau kita salah Pilih orang Yang tidak tepat Contohnya Seperti Kita ini Punya handphone Yang sangat canggih Misalnya saya nih Punya handphone Yang canggih banget Bisa Fiturnya itu Nge-zoom Sampai berkali-kali RAM-nya itu Gede banget Kapasitas Storage-nya juga Mungkin bisa Sampai tera kali ya Gitu Pokoknya handphone ini Itu benar-benar canggih Saya bawa Ke satu tempat Eh di tengah jalan Baterai ini Ternyata Kehabisan daya Alias Baterainya habis Nah Saya bawa Adaptornya Saya bawa kepala Chargernya nih Bawa adaptornya Saya juga bawa kabel Tapi kabel yang saya bawa Itu tidak tepat Bukan kabel yang seharusnya Karena kan sekarang Kabel Android aja Ada macem-macem Ada yang pipih Ada yang Lebar Gendut gitu ya Saya salah bawa Kabel Kira-kira Walaupun ada Sumber listriknya Ada stop kontaknya Walaupun saya punya Adaptornya Kira-kira Saya bisa nge-charge gak Saya rasa Kalau kita Gak bawa kabel yang tepat Kita gak akan bisa nge-charge Kecuali kita harus pinjem Atau kita harus beli Kabel yang baru Fitur-fitur yang ada Di handphone Paling canggih sekalipun Kalau mati Dan kita gak bawa kabelnya Kita juga gak akan bisa nikmati Mau bisa ngerekam Sampai berjam-jam pun Mau resolusi kameranya Bagus sekalipun Kita gak akan bisa menikmati Karena apa? Karena Handphonenya mati Kalau kita Tidak bawa Kabel yang tepat Kita gak akan bisa menikmati Every part Di dalam handphone tersebut Kita gak akan bisa lihat Saat handphone itu Berfungsi sebagaimana mestinya Maka dari itu Sama dengan kehidupan kita Konekkan diri kita Kepada Orang-orang yang tepat Saat handphone itu Kita punya adaptornya Handphonenya canggih Ada adaptornya Kabel yang kita bawa itu tepat Otomatis Every part Di dalam handphone tersebut Akan berfungsi Dengan maksimal Hidup kita juga sama Kalau kita ketemu Dengan orang-orang yang tepat Teman-teman yang baik Teman-teman yang membawa kita Kepada hal-hal yang positif Maka potensi Ide Hikmat Kreativitas Itu akan bermunculan Di dalam kehidupan kita Kita akan bisa melihat Potensi Yang mungkin kita gak tahu Tapi karena kita berteman Dengan orang-orang yang luar biasa itu Maka dari itu Potensi itu akan muncul Bermunculan Dan bahkan bekerja secara maksimal Everything in you Akan keluar Sari-sari yang terbaik Kalau kita Memilih Orang-orang yang tepat Di dalam lingkaran kehidupan kita Kita taruh orang-orang itu Dekat dengan kita Maka kita bisa jadi orang yang Berfungsi Mengeluarkan Sari-sari yang terbaik Hari ini Cek ayo Ingat-ingat teman-temanmu Teman yang ada di dekat kalian Sahabat kalian itu Sahabat yang seperti apa Tapi jangan cuman Ngecek Teman kalian Tapi cek juga dirimu Apakah engkau Juga menjadi sahabat yang baik Atau tidak buat orang lain Engkau menjadi sahabat yang Bawa dampak positif Atau dampak negatif Buat orang lain Jadi hari ini Kita sama-sama koreksi Dan sama-sama seleksi Yang mau Dimanapun kalian berada Sama-sama katakan Haleluya Nah cara ceknya Gimana nih Untuk bisa tahu Teman kita ini Bawa dampak baik Atau enggak Bawa dampak buruk Atau enggak Nah saya akan jelaskan Ada empat tipe teman Yang jadi toksik Di dalam sebuah Hubungan Persahabatan Empat tipe orang Empat tipe teman Yang jadi toksik Dalam persahabatan Yang pertama adalah Yang pertama adalah Di dalam Amsal 22 Ayat yang ke-24 Sampai ayat yang ke-25 Jangan berteman dengan orang Yang lekas gusar Jangan bergaul dengan seorang Pemarah Supaya engkau Jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya Dan memasang jerat Bagi dirimu sendiri Tipe yang pertama Teman yang jadi toksik adalah Orang yang cepat gusar Dan pemarah Gusar itu artinya sensitif Gampang banget Tersinggung Apalagi kalau dikatakan Di firman Tuhan Lekas gusar Berarti Cepat tersinggung Cepat sensitifnya Sensitive banget Lalu pemarah itu Orang yang kayak gimana Disenggul sedikit Langsung emosinya Meledak-ledak Gara-gara nilas setitik Marahnya bisa sampai Wah luar biasa Mungkin Barang yang ada di dekatnya Dilempar Langsung keluar Kata-kata yang tidak seharusnya Tidak semestinya diucapkan Langsung naik darah Semua orang dimarahin Padahal kesalahannya Mungkin cuma salah ngomong Cuma salah menatap gitu ya Jangan berteman Dan jangan jadi orang Yang cepat gusar Dan pemarah Karena ini akan jadi racun Di dalam persahabatanmu Firman Tuhan berkata tadi di Amsal Supaya apa Kita jangan berteman dengan mereka Supaya kita itu loh Jangan jadi biasa Dengan tinggal lakunya Katanya Kalau kita bergaul dengan seseorang Lama-lama Kita bergaul lama nih Lama-lama kita jadi mirip Dengan orang itu Kalau kita berteman Dengan orang yang cepat gusar Dan pemarah Lama-lama Kita nanti jadi excuse Oh marah itu hal yang biasa Dan bisa jadi Itu akan menjerat kita Firman Tuhan berkata Akan memasang jerat Bagi dirimu sendiri Pertama kau excuse Dengan Dalih menerima temanmu Apa adanya Setelah excuse Kita jadi terjerat Kita jadi ikutan deh Look alike Kita jadi sama Kayak teman kita Kita jadi ikutan Cepat marah Padahal dulunya Kita sabar banget gitu ya Karena kita berteman Dengan orang yang suka marah-marah Kita jadi ikutan Jadi orang yang suka marah-marah Nah jangan sampai demikian Maka dari itu hindari Orang yang demikian Orang yang gusar Orang yang cepat marah Dan jangan jadi orang yang seperti ini Itu tipe toksik Dalam relationship yang pertama Yang kedua Tipe orang yang iri dan egois Dalam Yaakobus 3 ayat 16 Firman Tuhan berkata demikian Sebab dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Dan segala macam perbuatan jahat Iri itu Gak suka teman kita itu berhasil Iri itu Kita gak puas dengan diri kita Sedangkan orang lain mencapai Targetnya Kita gak puas Lalu muncul deh Keirian demi keirian Selain itu Orang yang iri ini Adalah orang yang biasanya sukanya nyinyir Karena Teman kita, sahabat kita lebih baik Kita kadang suka nyinyir gitu ya Ngomong A Tapi Ngomongnya mau A A ini kata-kata yang pedes Tapi kita Kemas dengan Kata-kata yang jauh lebih baik Yang jauh lebih Enak didengar Padahal intinya adalah Nyindirlah Seperti itu Nyinyir Lalu yang berikutnya Egois tadi dikatakan Di Yaakobus Sebab dimana ada orang Dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Egois itu Mementingkan diri sendiri Orang yang egois itu Self-center banget Kalau ketemu dengan temennya Kayak gini itu Ceritanya kayak gini Aku 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 kemarin Aku tadi Aku dulu Aku ke depan Dan lain sebagainya Pokoknya Spotlight itu harus Sama aku Kalaupun hari ini Aku dengerin kamu ngomong Yang ada Masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Ini orang yang egois Jenis-jenis orang yang egois Gak mau peduli Orang lain kayak gimana Dan ini racun Di dalam hubungan Ini toksik Dalam hubungan Orang-orang yang Suka iri egois Ini bisa merusak Sebuah hubungan Firman Tuhan berkata Orang yang demikian Kalau dimana Ada orang yang iri hati Ada yang mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Coba bayangkan Kalau kita lagi kumpul-kumpul Bersama dengan teman-teman kita Lagi hangout bareng Di kafe Santai-santai Ngopi Snack time Lalu kita cerita nih Eh hari ini Aku ngalami Sesuatu yang luar biasa Aku dapat IP yang Sesuai dengan ekspektasiku Dosenku tuh baik banget Blah-blah-blah Dan lain sebagainya And then teman kita Yang basically Misalnya satu kelas dengan kita Tapi kita jadi sahabat Jadi koncok kental Tapi telinganya panas Dengar kita itu Dapat IP Yang jauh lebih tinggi mungkin Dari dia Atau IP yang mungkin Sama dengan dia Atau mungkin Dia diperlakukan Gak adil sama dosennya Tapi kita diperlakukan Dengan luar biasa Sama dosen kita Kalau misalnya teman kita ini Orangnya kecenderungannya Adalah suka iri hati Dia itu akan langsung Bad mood Bener atau enggak Kita akan Orang itu akan langsung Jadi bad mood Dan kalau Satu orang bad mood Kita lagi hang out Lagi bahagia-bahagia Pastikan merusak Suasana Suasana Kita hang out Juga pasti akan berubah Maka dari itu Dikatakan Dimana ada orang yang iri hati Disana ada kekacauan Dimana ada orang Yang mementingkan diri sendiri Akan ada timbul Macam perbuatan jahat Kok bisa Namanya orang Mementingkan diri sendiri Itu pasti akan Menghalalkan segala cara Kalau orang sudah Menghalalkan segala cara Itu seperti matanya Tertutup Gak mau lihat apapun Sudah deh Mau salah Yang gak apa-apa Yang penting Aku Yang penting Aku diuntungkan Mau temanku Menangis-nangis Gak apa-apa Yang penting Aku bahagia Akan muncul Banyak pikiran jahat Bahkan Dikatakan firman Tuhan Perbuatan jahat Maka dari itu Hindari orang-orang yang demikian Dan jangan jadi orang yang demikian Jangan jadi orang yang iri Jangan jadi orang yang Mementingkan diri sendiri Lalu yang berikutnya Yang ketiga Tipe Teman yang jadi Toksik dalam Persahabatan adalah Orang yang curang Dan fitnah Nah Buka di dalam Amsal 16 Ayat ke-28 Orang yang curang Menimbulkan Pertengkaran Dan seorang Pemfitnah Menceraikan Sahabat Yang karib Firman Tuhan berkata Orang yang curang itu Menimbulkan Pertengkaran Curang itu kayak gimana Curang itu artinya Menutupi Sesuatu Curang itu artinya Dia tidak bisa jujur Tidak bisa open Tidak bisa terbuka Orang yang curang ini Maunya menang sendiri Lalu Dikatakan Fitnah Seorang Pemfitnah Orang Pemfitnah ini adalah Orang yang sukanya Adu domba Kalau ketemu dengan Si A Ngomongin si B Kalau ketemu dengan Si B Ngomongin si A Kalau ketemu dengan Si C Ngomonginnya A dan B Begitu Sebaliknya Begitu Berulang-ulang Lalu Kalau orang-orang Orang yang suka Fitnah ini Biasanya dia Menyalahkan orang lain Blaming Wah gak mau disalahin Dan menyalahkan orang lain Wah dia defense Wah dia itu yang Seperti ini Blah-blah-blah Dan lain sebagainya Maka dari itu Jauhi orang-orang yang demikian Mereka cuma jadi racun Di dalam persahabatan kita Firman Tuhan berkata di Amsal Orang yang curang Menimbulkan pertengkaran Kalau ada yang curang Biasanya kita langsung Ributkan dengan teman kita Wah kamu maunya menang sendiri sih Kok kamu gak bisa jujur sih Kok kamu menutupi sih Kok kamu gak adil sih Gak fair deh Rasanya kalau seperti ini Pertemanan kita Jadi cocok Ada pertengkaran Tapi gak seberapa Dibanding dengan orang yang suka fitnah Seorang pemfitnah dikatakan Akan mencerai berraikan sahabat yang karib Kalau aku ketemu dengan orang yang suka fitnah sana Fitnah sini Resikonya adalah Bukan lagi pertengkaran Tetapi sudah pemutusan hubungan Menceraikan sahabat karib Putus hubungan Maka dari itu Berhati-hatilah Jangan jadi orang yang curang Jangan jadi orang yang fitnah Karena kalau kita curang Dan kita suka fitnah Hubungan itu gak akan awet Gak akan bertahan lama Padahal kan Kita paling seneng Kalau bisa Long ya Long term ya Hubungan dengan seseorang Kan kita pasti pengennya kan Best friend forever Rasanya bangga Kalau misalnya nyebut Aku udah kenal kamu 15 tahun Dan kita masih Bersahabat Gunungku Daki Lautanku Sebrangi Ada masalah ABCD Tapi kita berhasil melewatinya Kan seneng ya Seperti itu Jadi Kalau kita pengen awet nih Punya relationship Punya friendship Kita harus Gak boleh curang Dan gak boleh fitnah sana Fitnah sini Yang keempat Tipe teman yang jadi Toksik dalam Persahabatan Adalah orang Bebal Jauhi ini Amsal 1320 Berkata Siapa bergaul Dengan orang bijak Menjadi bijak Tetapi Siapa berteman Dengan orang yang Bebal Menjadi malang Berteman dengan orang Yang bebal Jadinya malang Malang itu artinya Menderita Malang itu artinya Sukar Gak ada enak-enaknya Bener-bener ada Di dalam Level yang minus Orang malang itu Bener-bener down banget Jangan berteman Dengan orang yang bebal Karena orang yang Bebal akan membuat Kita ini jadi Pribadi Yang malang Orang bebal itu Orang yang gimana sih Saya sudah pernah Bahas Di kotbah saya Beberapa bulan yang lalu Tentang The wise man And the foolish man Teman-teman bisa dengerin Tapi hari ini saya mau Remender sedikit Orang yang bebal adalah Orang yang bodoh Orang yang bodoh Udah tahu salah Tetap dilakuin Orang bebal itu Biasanya jatuh bangun Di dalam dosa Yang sama Hidupnya gak kudus Sembarangan Asal-asalan Dan cenderung Tidak mengenal Tuhan Orang yang bebal ini Cenderung tidak mengenal Tuhan Hidupnya asal-asalan Bayangkan ya Kalau kita punya teman Dengan tipe yang seperti ini Tipenya orang bebal Seperti ini Itu akan jadi racun Yang menggerogoti hidup kita Secara tidak langsung Menggerogoti persahabatan kita Maka dari itu Hindari orang-orang yang demikian Jangan Berteman dengan orang yang bebal Dan jangan jadi orang yang bebal Atau orang yang bodoh Tipe ini Tipe orang bebal ini Bisa bikin hubungan itu Jadi gak sehat Kalau kita berteman Dengan orang yang hidupnya Sembarangan Ngawur-ngawur Gak kudus Kita jadi Kayak tadi Pergaulan yang Buruk Merusak kebiasaan yang baik Kita jadi look like Dengan teman kita Mereka berpikir kotor Kita jadi berpikir kotor Mereka berpikir jorok Kita jadi berpikir jorok Mereka lakukan yang salah Kita jadi lakukan juga yang salah Berhati-hatilah Dengan Tipe toksik yang ini Yaitu orang bebal Berhati-hatilah Nah hari ini Kita sudah Dapat nih Empat poin tadi Yang harus kita hindari Yang pertama Jangan jadi orang yang cepat Gusar dan pemarah Yang kedua Jangan jadi orang yang iri dan egois Yang ketiga Jangan jadi orang Yang Curang dan suka fitnah Berikutnya adalah Jangan jadi orang yang bebal Hari ini Mari koreksi Apakah kita Masuk ke tipe-tipe toksik tadi Atau enggak Dan selain koreksi Hari ini kita juga Seleksi Teman-teman kita Apakah teman-teman yang ada Di lingkungan terdekat kita Yang dekat dengan kita Adalah Mereka-mereka ini Yang punya tipe-tipe toksik Kalau memang iya Berhikmatlah Mulai atur Kehidupanmu Mulailah untuk Memilih Menyaring Mengurangi Intensitas Dengan orang-orang Yang cuma Bawa kamu Semakin menjauh Dari Tuhan Yang bawa kamu Kepada kecelakaan Tadi yang Amsal 1824 katakan Membawamu Kepada Dampak yang buruk Mulai seleksi Pelan-pelan Alon-alon Asal kelakon Enggak apa-apa Dan jangan lupa Tadi Koreksi Hidup kita juga Dan kita sebagai Anak-anak Tuhan Seharusnya kita itu Enggak boleh jadi Toksik atau Jadi racun Di dalam sebuah Hubungan Di dalam sebuah Persahabatan Justru kita Sebagai anak-anak Tuhan Seharusnya kita ini Menjadi Vitamin Kita jadi Suplemen Yang menyuntikkan Vitamin Yang terbaik Menyuntikkan Damai sejahtera Menyuntikkan Sukacita Menyuntikkan Penguasaan diri Menyuntikkan Kesabaran Menyuntikkan Kasih Di dalam Relationship Di dalam Friendship kita Bukan Bawa Toksik Tapi kita Bawa Vitamin Kita bawa Suplemen Karena kita Adalah Anak-anak Allah Kita adalah Anak-anak Terang Yang membawa Kebenaran Amen Dan hari ini Berikutnya Saya akan jelaskan Persahabatan Yang sehat itu Terus gimana Kalau tadi Kita sudah Belajar Tentang Bagaimana Kita harus Menghindari Orang-orang Yang bawa Racun Di dalam Persahabatan Lalu Persahabatan Yang sehat Itu Persahabatan Yang seperti Apa Persahabatan Yang sehat Adalah Persahabatan Yang Saling Mengasihi Yang pertama Kita harus Saling Mengasihi Satu Dengan Yang lain Gak Boleh Egois Mementingkan Diri Sendiri Tapi Kita Kasih Dengan Orang Itu Kita Care Satu Sama Lain Kita Gak Mudah Terpancing Emosi Tapi Kita Sabar Kita Mengasihi Dalam 1 Petrus 4 Ayat 8 Tetapi Yang Terutama Kasihilah Sungguh Sungguh Seorang Akan Yang Lain Sebab Kasih Menutupi Banyak Sekali Dosa Firman Tuhan Berkata Kasihilah Dengan Apa Sungguh Sungguh Seorang Akan Yang Lain Kasihilah Teman 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 Kasihilah Sahabat Mu Kasihilah Orang Lain Dan Namanya Persahabatan Itu Artinya Namanya Hubungan Itu Ada Salingnya Makanya Kita Harus Saling Mengasihi Jangan Kita Terus Yang Mengasihi Tapi Kita Juga Harus Cari Orang Yang Juga Mengasihi Kita Bukankah Lebih Enak Ya Kalau Saling Mengasihi Itu Lebih Enak Loh Teman -teman Daripada Kita Kayak Tadi Toxic Egois Padahal Kalau Kita Lagi Merhatiin Orang Kita Belajar Untuk Memperhatikan Orang Lain Teman Kita Juga Memperhatikan Kita Kan Bukankah Sama-sama Tidak Ada Yang Dirugikan Simbiosis Mutualisme Jadi Persahabatan Yang Sehat Adalah Yang Pertama Persahabatan Yang Saling Mengasihi Yang Kedua Persahabatan Yang Sehat Adalah Persahabatan Yang Saling Menasehati Dan Membangun Gak Perlu Iri Satu Dengan Yang Lain Gak Perlu Curang Gak Perlu Fitnah Tapi Kita Justru Harus Membangun Kalau Ada Yang Salah Kita Harus Ingatkan Kita Harus Nasehati Di Dalam Satu Tesalonika 5 Ayat 11 Firman Tuhan Berkata Karena Itu Nasehatilah Seorang Akan Yang Lain Dan Saling Membangun Kamu Seperti Yang Memang Kamu Lakukan Firman Tuhan Mengajarkan Kita Untuk Nasehatilah Seorang Akan Yang Lain Dan Saling Membangun Jadi Persahabatan Yang Sehat Hubungan Yang Sehat Di Dalamnya Ada Nasehat Dan Support Sistem Satu Dengan Yang Lain Saling Membangun Satu Dengan Yang Lain Lalu Yang Ketiga Persahabatan Yang Sehat Adalah Persahabatan Yang Tidak Menuntut Tapi Saling Mengerti Saling Mengerti Itu Artinya Kita Tidak Memfitnah Tapi Kita Mencoba Untuk Memahami Memahami Kondisi Teman Kita Memahami Sahabat Kita Belajar Untuk Saling Mengerti Tidak Menuntut Dan Berikutnya Tidak Menuntut Tapi Saling Menerima Menerima Kekurangan Kekurangan Teman 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 Menerima Tidak Berlaku Curang Menerima Kekalahan Mu Jadi Tiga Hal Ini Yang Akan Membuat Persahabatan Kita Menjadi Persahabatan Yang Sehat Dan Berkenan Di Adapan Tuhan Yang Pertama Saling Mengasihi Yang Kedua Saling Menasehati Dan Membangun Yang Ketiga Saling Menuntut Tidak Saling Menuntut Tapi Saling Mengerti Dan Menerima Tadi Di Awal Saya Sampaikan Ada Tokoh Tokoh Di Dalam Alkitab Yang Menceritakan Tentang Persahabatan Saya Tutup Dengan Ini Persahabatan Yang Sehat Itu Contoh Di Dalam Alkitab Adalah Persahabatan Seperti Daud Dengan Yonatan Satu Ayat Terakhir Mari Buka Bersama Sama Dan Kita Mau Baca Dimanapun Kalian Berada Baca Dengan Suara Yang Terbaik Dalam 1 Samuel 18 Ayat Yang Pertama Sampai Ayat Yang Ketiga Buka Bersama Sama Yang Sudah Ketemu Mari Kita Baca Dengan Excited 1 2 3 Ketika Daud Habis Berbicara Dengan Saul Berpadulah Jiwa Yonatan Dengan Jiwa Daud Dan Yonatan Mengasihi Dia Seperti Jiwanya Sendiri Wow Pada Hari Itu Saul Membawa Dia Dan Tidak Membiarkannya Pulang Ke Rumah Ayahnya Yonatan Mengikat Perjanjian Dengan Daud Karena Ia Mengasihi Dia Seperti Dirinya Sendiri Ini Ini Contoh Persahabatan Yang Sehat Dan Persahabatan Yang Sejati Ini Baru Dinamakan Koncok Kentel Teman-teman Jemaat Army of God Dimanapun Kau Berada Ini Baru Contoh Sahabat Yang Dekat Yang Sehat Dikatakan Di Ayat Yang Pertama Ketika Daud Habis Berbicara Dengan Saul Berpadula Jiwa Yonatan Yonatan Ini Respek Yonatan Ini Menerima Setiap Perkataan Daud Yonatan Ini Memperhatikan Daud Yonatan Ini Gak curiga Sama Daud Yonatan Ini Berusaha Untuk Benar-benar Mendengarkan Daud Dikatakan Berpadula Jiwa Yonatan Dengan Jiwa Daud Mereka Itu Satu Hati Satu Pikir Wow Bukankah Kalau kita Punya Teman Sehati Itu Menyenangkan Sepikir Itu Menyenangkan Konflik Akan Semakin Sedikit Walaupun Pasti Dalam Sebuah Hubungan Dalam Sebuah Persahabatan Pasti Ada Konflik Tapi Minimal Kalau kita Ini Punya Pikiran Yang Sama Itu Akan Mengurangi Jurang Konflik Kita Dengan Teman Kita Maka Dari Itu Seperti Yonatan Dan Daud Berpadula Jiwa Mereka Dan Dikatakan Ini Yang Luar Biasa Yonatan Mengasihi Dia Seperti Jiwanya Sendiri Ini Tidak Mementingkan Diri Sendiri Teman Teman Ini Benar Benar Persahabatan Yang Saling Nyuntikkan Vitamin Vitamin Dan Suplemen Menyuntikkan Vitamin Yang Terbaik Sama Saling Support Satu Dengan Yang Lain Dikatakan Yonatan Ini Mengasihi Seperti Mengasihi Dirinya Sendiri Dan Gak Cuman Sekali Di Ayat Ketiga Yonatan Sekali Lagi Menegaskan Yonatan Mengikat Perjanjian Dengan Daud Kan Biasa Kalau Kita Berteman Dengan Seseorang Hari Ini Kita Bersahabat Mulai Hari Ini Kita Bersahabat Aku Janji Kamu Jangan Ingkari Aku Ya Kayak Janji Pernikahan Aja Janji Kita Mulai Hari Ini Kamu Ada Apa-apa Cerita Sama Aku Beneran Loh Sama Dengan Yonatan Yonatan Ini Mengikat Perjanjian Dengan Daud Perjanjian Persahabatan Lalu Dikatakan Sekali Lagi Yonatan Berkata Ia Ini Mengasihi Ditegaskan Ia Ini Mengasihi Daud Seperti Mengasihi Dirinya Sendiri Dan Saya Percaya Yonatan Bisa Menjadi Teman Yang Begitu Sayang Begitu Mengasihi Daud Karena Apa? Karena Ada Tadi Saling Itu Yonatan Mengasihi Daud Saya Percaya Daud Itu Terlebih Mengasihi Yonatan Daud Ini Juga Mengasihi Yonatan Mungkin Yang Inisiatif Pertama Bisa Jadi Daud Mengasihi Yonatan Terlebih Dahulu Dalam Sebuah Hubungan Kita Harus Saling Saling Mengasihi Saling Respek Satu Dengan Yang Lain Saya Berdoa Benar-benar Dengan Firman Ini Kita Benar-benar Jadi Anak Muda Army Of God Yang Menjadi Teman Yang Baik Tapi Juga Punya Teman Yang Baik Kita Koreksi Dan Seleksi Selesai Dari Mendengarkan Firman Ini Sama-sama Kita Koreksi Diri Kita Dan Kita Seleksi Teman Mana Yang Harus Kita Taruh Dekat Dengan Kita Teman Mana Yang Kita Mulai Sedikit Demi Sedikit Jauhi Karena Kalau Kita Berteman Dengan Teman Teman Yang Tipe Toxic Tadi Yang Ada Seperti Handphone Canggih Sebagus Apapun Dirimu Talentamu Banyak Sekalipun Engkau itu Sangat Berpotensi Kalau Engkau Tidak Menemukan Orang Yang Tepat Dan Tidak Menjadi Orang Yang Tepat Handphone Secanggih Secanggih Apapun Sehebat Apapun Engkau 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 Gak Akan Berfungsi Dengan Maksimal Sari Sari Hidupmu Ini Tidak Akan Bisa Keluar Karena Apa Karena Kita Memilih Teman Yang Tidak Tepat Teman Yang Cuma Bawa Racun Tidak Bawa Vitamin Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Mari Kita Sama Sama Koreksi Dan Sama Sama Seleksi Yang diperkati Tuhan, bisa sama-sama katakan Haleluya. Sama-sama katakan Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami dengar bagaimana kami harus menjadi pribadi, menjadi teman yang baik buat orang lain. Tapi di satu sisi kami juga harus menjadi orang yang bijaksana, memilih orang-orang yang kami taruh dekat dalam hidup kami. Tuhan, jauhkan kami dari orang-orang yang gusar dan pemarah. Kami gak mau juga jadi orang yang demikian. Jauhkan kami Tuhan dari orang-orang yang iri hati dan egois, mementingkan diri sendiri. Kami juga gak mau jadi orang yang demikian Tuhan. Yang berikutnya, kami gak mau Tuhan jadi toksik dengan cara kami curang dan fitnah teman-teman kami. Ataupun kami bergaul dengan orang-orang yang curang dan suka fitnah. Kami gak mau itu. Yang keempat, kami juga gak mau punya racun di dalam persahabatan kami dengan berteman dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sudah tahu salah tapi terus lakukan kesalahan yang sama. Kami gak mau Tuhan. apalagi kami juga gak mau jadi orang yang bebal. Tuhan sungguh biar hari ini firman-Mu menerangi hati kami, menerangi jalan kami sehingga kami didapati menjadi orang yang tepat dan lingkungan kami juga orang-orang yang tepat. di dalam nama Tuhan Yesus meterekan firman-Mu ya Tuhan. Biar persahabatan-persahabatan yang Army of God miliki hari ini di dalamnya ada saling mengasihi, ada saling menasehati, saling membangun. Di dalamnya ada saling pengertian dan saling menerima satu dengan yang lain ya Tuhan. Sehingga persahabatan setiap Army of God dimanapun mereka berada menjadi persahabatan yang sehat seperti Daud dan Yonatan berpaut satu hati, satu pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus ala roh kudus jamah setiap jemaat-Mu. Jamah setiap persahabatan demi persahabatan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dan kami mau tidak cuma mendengar tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amen. Dan hari ini saya itu rindu banget berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Teman-teman tahu enggak kalau misalnya menerima Tuhan Yesus itu adalah langkah awal untuk kita bisa dipakai Tuhan untuk kita bertumbuh dalam Tuhan langkah pertama adalah menerima Dia yang adalah juru selamat. Dan hari ini buat teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya rindu berdoa buat kalian semua. Mari taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya. Bapak yang baik Tuhan Yesus kami ini orang berdosa. Kami banyak melakukan pelanggaran ya Tuhan tapi kami tahu Engkau adalah sumber dari keselamatan kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Setiap dosa yang menempel dalam hidup kami hari ini dilepaskan. Setiap belenggu hari ini dilepaskan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami mau hidup di dalam pertobatan. Kami hari ini mau hidup di dalam Engkau. Maka dari itu kami mau mengaku dengan mulut percaya penuh dengan hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan juru selamat pribadi Yesus Kristus dalam hidup kami. Pimpin kami bertatah penuh sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Menterikan. Haleluya. Amen. Selamat buat teman-teman yang sudah didoakan dan jangan lupa buat kalian semua yang baru saja didoakan klik tombol di pojok kanan supaya kami bisa me-follow up kalian lebih lanjut. Mari Jumat AOG siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak siapkan hati kami ya Tuhan layakkan setiap kami kalau sebentar kami mau menerima tubuh dan darahmu sungguh sucikan kuduskan kehidupan kami Tuhan biar hari ini kami menerima berkat bukan kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami mengucap syukur Tuhan mari sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kau pulihkan hidupku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamatkan hidupku, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas kasih-Mu besar, Tuhan, oleh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya dengan apakan kami balas kasih-Mu. Oh, kasih-Mu yang terbaik, Tuhan, kasih-Mu yang terbesar. Selamatkan hidupku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu. Selamatkan hidupku selamanya. Selamatkan hidupku selamanya. Kami mau bersyukur, hati kami lipat dengan rasa syukur padamu. Haleluya, thank you, Lord, thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Rauh kudus kau hadir di sini, penuhi setiap kami. Haleluya. Biar hadiratmu hadir di setiap rumah, di setiap tempat, di setiap ruangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap kami, umatmu, ya Tuhan. Lawat setiap jemaah atau urgen dimanapun mereka berada hari ini. Siapkan hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah yang tercurah ganti setiap dosa-dosa kami. Terima kasih, Tuhan, buat kebaikan-Mu. Karyamu yang begitu besar. Kami mengucap syukur. Oh, haleluya. 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 Sucikan kuduskan setiap kami. Sucikan kuduskan setiap roti dan anggur. Maupun alternatif yang lain, Tuhan. Kami percaya kuasamu tidak dibatasi oleh tempat. Kuasamu tidak dibatasi oleh media apapun. Hari ini biar engkau menjama setiap jemaah. Oke, biar hari ini kami diperbarui kembali. Biar kami kembali dibasuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan roti. Angkat tangan tinggi dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kerama Syakara Barapara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari siapkan anggur, angkat tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Thank you Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya penebusanmu. Terima kasih engkau tidak menyerah. Terima kasih engkau bertahan. Terima kasih buat setiap pukulan. Buat setiap siksaan. Terima kasih buat setiap darah yang tercurah. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur buat kebangkitan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang berkemenangan. Kami mengucap syukur. Thank you Tuhan. Terima kasih. Menteraikan tubuh dan darahmu dalam hidup kami Tuhan. Menteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apakan ku balas. Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Kami bawa seluruh hati kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Pikiran kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau persembahkan. Menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Iramasyakalamoramu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakimu melangkah. Tuhan akan menyertai-Mu. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan tangan-Mu. Karena Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini kasih anugerah, penyertaan, hadirat Tuhan. Lawatan, urapan yang baru. Menyertai kehidupan-Mu cuma atau oke dimanapun kau berada. Dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. God bless you. Selamat dari minggu.